Halo perkopian duniawi, jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan, dan jaga jarak khususnya ketika kita beraktifitas di luar rumah. Biar kita dalam keadaan sehat selalu. Dan yang terpenting, jangan lupa ngopi. Nah, kali ini saya mau nyobain kopi dari Jombang, produksi Jombang. Namanya Kopi Rempah. Jadi ini dikasih teman, Kopi Rempah Sambung Oyop, komposisinya Kopi Robusta, Kapulogo, Kapulogo itu Kapulaga. Jinten Hitam, dan Rempah-rempah Pilihan. Sebenarnya saya sudah beberapa kali nyoba kopi yang dicampur dengan bahan-bahan lain. Saya pernah nyoba kopi dari Bangka Blitung, dicampur dengan lada hitam. Kalau di Jawa Timur terkenal dengan kopi hijau, yaitu kopi yang dicampur dengan kacang hijau. Nah, beberapa orang sebenarnya punya cara tersendiri, kesukaan tersendiri untuk mencampur kopi dengan bahan-bahan yang lain. Ada juga yang dicampur beras, ada yang dicampur jahe. Dan bagi saya itu tidak masalah. Dan rata-rata mereka punya ukurannya masing-masing. Nah, kali ini kita coba saja. Langsung saja saya coba untuk nyobain kopi rempah. Nah, di belakang ada keterangannya nih, saya bacain. Manfaat rempah-rempah kapu loko baik untuk kesehatan lambung, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan stamina. Dan untuk jinten hitamnya, mengatur kadar gula darah dan kolesterol, melindungi saluran pencernaan dan herbal anti-alergi. Aroma rempahnya kuat sekali ya, jadi bau kopinya sudah tidak dominan lagi. Lebih kuat aroma rempahnya. Oke, cukup. Ntar, saya bersihkan dulu mejanya. Kita tuangkan air panasnya, sudah siap. Tekstur kopinya pun juga beda. Kuat sekali ya, aroma rempahnya. Jadi aroma kopinya sudah kalah dengan campuran rempahnya. Oke, ini kopinya sudah tidak terlalu panas. Mari kita cobain. Ini padahal sudah diaduk agak lama tadi. Oke, kental sekali. Tubuhnya tuh. Jadi ini sudah mirip-mirip. Kayak jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit kopinya masih terasa. Cuman bercampur dengan pahitnya rempah. Jadi ini sudah kopi rempah ini. Dari bau. Kopinya juga sudah, aroma kopinya sudah kalah dengan aroma rempahnya. Dari segi rasa juga, rasa kopinya sudah kalah dengan rasa rempah yang sudah tercampur dengan kopi. Jadi kalau teman-teman pernah beli jamu yang diaduk itu. Nah, pahitnya ini sudah mirip-mirip itu. Mirip-mirip pahitnya jamu. Jadi, pahit kopinya masih terasa. Cuman sudah tidak terlalu dominan. Tapi, masih cukup recommended untuk kita nikmati. Dan tentu, kalau di sini keterangannya ada khasiat dari rempahnya tersebut. Selamat mencoba kopi rempah. Kopi rempah dari Jombang. Terima kasih kopi rempahnya. Jangan lupa kopi, daulat lidah, daulat rasa.